Sejak di Cirebon 2016 diamankan, si Sudirman ini karena dia bertahan keterangannya karena tidak melakukan, kemudian dilakukan kekerasan. Banyak sekali, namun yang paling membekas dan membuat fisiknya itu tidak berdaya adalah tembakan peluru karet. Yang dijelaskan kepada Ibu Titin, baik mesuk yang pertama pun yang kedua tadi siang, ada bekasnya peluru karet. Kalau itu benar terjadi, ditembak dengan peluru karet oleh penyidik, dan juga pada saat dijemput dari lapas kelas 1 Cirebon, 22 Mei, ya Bu? Orang di lapas kelas 1 Cirebon saja, orang dibina kok sama? Makanya pertanyaan kepada Ibu, apa juga alasannya pembinaan? Emang di lapas kelas 1 Cirebon tidak bisa dapat pembinaan? Nah gitu, kalau di proses pradipit, apa tidak tahu maksud dan tujuannya Bu ya, tapi Ibu tetap mencari keadilan, memperjuangkan keadilan, sehingga akhirnya Nah sebetulnya peristiwa di 2016 terjadinya penganiayaan kan sebenarnya sudah diketahui, tapi tidak pernah mereka bercerita secara detail. Saka juga kan bercerita detailnya sekarang setelah viral gitu, di 2024. Yang lain juga hanya dianiaya dan sebagainya. Ketika sidang PK Saka, dia juga bercerita sangat detail. Padahal kan hal-hal itu juga tidak pernah kita dapatkan di 2016, karena ketakutan dan sebagainya kan hanya dia disiksa, cuman sekarang kan detailnya luar biasa gitu, termasuk juga Sudirman juga menyatakan itu, terus kamu diapain lagi, ditendang, diijak, itu dia pelan-pelan ngomongnya. Itu pun harus saya, kamu ingat kamu diapain lagi, ya Bu ditembak belakangnya pakai peluru karet, terus diapain lagi, ditendang tapi orangnya pakai sepatu. Kan itu kan rasa yang dia omongin, berarti kan dia waktu itu merasakan belakangnya ditendang itu. Itulah sebabnya Sudirman tuh aktivitasnya memang tidak bisa luar biasa. Kalaupun duduk dia tidak bisa terlalu lama, kemudian juga kalau misalnya berbaring juga. Terus kalau kamu tidur gimana? Sering bangun-bangun Bu, karena sakit. Jadi harus ganti dulu posisinya, terus bangun dulu, nanti dilanjut lagi. Itu setiap malam dia gelisah seperti itu. Yang ditembak peluru karet itu kejadiannya kapan? Di 2016 pada saat di Polres Cirebon Kota. Ya, saat diintrogasi. Ya, saat diintrogasi dan dipaksa mengakui perbuatan yang tidak dia lakukan. Sebetulnya itu kan pernah dikomunikasikan ke kakaknya. Jadi kadang gini loh, Sudirman itu kan kakaknya pernah dikirimi video. Sudirman enak, hidup nyaman, terus dikirimi gambar uang. Nah, kakaknya akhirnya nanya, kamu megang handphone? Enggak, Ang. Itu kok ada video kamu lagi tidur? Terus pakai. Enggak. Jadi Sudirman juga yang video-video hidup nyaman itu, ditulisan, A, enggak usah menghubungi saya, saya sudah nyaman. A, enggak usah urusan sama butitin. Butitinnya itu pakai huruf gede banget. Nah, itu ternyata dia tidak pernah menulis itu. Tidak pernah dia ngirim video itu. Iya, ke Mas Beni. Itu oknum. Ya, itu oknum. Nah, saya enggak ngerti ternyata video itu juga kan pada akhirnya ditangkap oleh Napi yang enam, seolah-olah enak Sudirman sih. Nah, tadi menurut Ibu Titin kan jelas, keterangan Sudirman mengatakan bahwa sejak di Cirebon 2016 diamankan, si Sudirman ini, karena dia bertahan keterangannya karena tidak melakukan, kemudian dilakukan kekerasan. Banyak sekali, namun yang paling membekas dan membuat fisiknya itu tidak berdaya adalah tembakan peluru karet. Yang dijelaskan kepada Ibu Titin, baik mesuk yang pertama pun yang kedua tadi siang, ada bekasnya peluru karet. Kalau itu benar terjadi, ditembak dengan peluru karet oleh penyidik, dan juga pada saat dijemput dari lapas kelas 1 Cirebon, 22 Mei, ya Bu, 21 malam, ya Mei, kemudian dibawa ke polda, dan dilakukan kekerasan juga, dilempari pakai batu, dan disiram air panas, maka tindakan demikian adalah tindakan menganiayaan. Ya, maka bisa dilaporkan. Jadi saya berharap pengacaranya keluarga Sudirman juga segera melaporkan oknum penyidik, baik peristiwa penembakan dengan peluru karet yang waktu di Cirebon tahun 2016, maupun yang waktu 21 Mei malam 2024 sampai subuh, dilempari, dilempari pakai batu, dan disiram air keras itu tindakan kekerasan. Saya berharap agar dilaporkan. Bagaimana ini kalau dilaporkan? Terungkap semua nanti. Siapa oknum-oknum penyidik? Biar diproses secara hukum. Karena negara kita ini negara hukum, tidak ada yang harus sok jago sendiri. Tidak ada yang jagoan sendiri. Tapi ibu tetap mencari keadilan, memperjuangkan keadilan. Sehingga akhirnya... ...kapital. Apa? Tidak tahu maksud dan tujuannya, tapi ibu tetap mencari keadilan, memperjuangkan keadilan. Sehingga akhirnya menjuangkan keadilan. Bagi sakat-tatal, tidak akan meninggalkan sakat-tatal. Orang dilaporkan kelas 1 Cirebon saja, orang dibina kok sama? Makanya pertanyaan kebetulan... Apa juga alasannya pembinaan? Emang dilaporkan kelas 1 Cirebon tidak bisa dilakukan pembinaan? Nah, gitu. Nah, kalau di proses peradilan... Apa? Tidak tahu maksud dan tujuannya, Bu. Tapi ibu tetap mencari keadilan, memperjuangkan keadilan. Sehingga akhirnya... Apa? Tidak tahu maksud dan tujuannya, Bu. Tapi ibu tetap mencari keadilan, memperjuangkan keadilan. Sehingga akhirnya menjuangkan keadilan. Bagi sakat-tatal, tidak akan meninggalkan sakat-tatal. Orang dilaporkan kelas 1 Cirebon saja, orang dibina kok sama? Makanya pertanyaan kebetulan... Apa juga alasannya pembinaan? Emang dilaporkan kelas 1 Cirebon tidak bisa dilakukan pembinaan? Nah, gitu. Nah, kalau di proses peradilan... Apa? Tidak tahu maksud dan tujuannya, Bu, ya. Tapi ibu tetap mencari keadilan, memperjuangkan keadilan. Sehingga akhirnya... Kapital. Apa? Tidak tahu maksud dan tujuannya, Bu, ya. Tapi ibu tetap mencari keadilan, memperjuangkan keadilan. Sehingga akhirnya menjuangkan keadilan, ya. Bagi sakat-tatal, tidak akan meninggalkan sakat-tatal. Orang dilaporkan kelas 1 Cirebon saja, orang dibina kok sama? Makanya pertanyaan kebetulan... Apa juga alasannya pembinaan? Emang dilaporkan kelas 1 Cirebon tidak bisa dilakukan pembinaan? Nah, gitu. Nah, kalau di proses peradilan... Apa? Tidak tahu maksud dan tujuannya, Bu, ya. Tapi ibu tetap mencari keadilan, memperjuangkan keadilan. Sehingga akhirnya... Kapital. Apa? Tidak tahu maksud dan tujuannya, Bu, ya. Tapi ibu tetap mencari keadilan, memperjuangkan keadilan. Sehingga akhirnya... ...perjuangkan keadilan, ya. Bagi sakat-tatal, tidak akan meninggalkan sakat-tatal. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.